Pedang pelangi jelit 55. Dengan wajah berseru merah karena malu, buru-buru Xiaobi menjawab, perut, perut Tecu, sakit, sakit sekali. Belum habis perkataan itu dilutarakan, Huan Angto telah berkata pula dengan cepat. Suhu, Tecu pun merasa perutku mulai sakit, aduh, aduh celaka, jangan-jangan dalam sayur, sayur itu ada racunnya. Sementara Hoa Tinting masih tertegun, Lian Sam Goan dari Keipang, Bang Huijin, Leng Weeo, Hoa Hiang, Xiang Ciun dan lainnya mulai merasakan pula perutnya sakit sekali. Ban Lohujin segera menemukan kalau keadaan tidak beres, buru-buru serunya. Coba kalian atur pernafasan, sambil melakukan pemeriksaan, apakah benar-benar telah keracunan? Mendengar seruan itu, semua orang pun segera mengatur pernafasan masing-masing melakukan pemeriksaan, alhasil paras muka mereka semua berubah sangat hebat. Dengan wajah penuh hamarah Yeu Hualiong mendengus dingin serunya keras-keras. Ternyata kita benar-benar sudah dipecundangi orang harap saudara sekalian, jangan panik atau gugup, cepat untuk bersiap dan mengatur pernafasan untuk mencegah daya kerja racun tersebut. Coba dilihat apakah hidangan yang sudah terlanjur dimakan masih bisa ditumpahkan keluar. Bisa jadi Hwasio yang menghuni dalam kubil ini mempunyai hubungan dengan pihak lucusan seru Yolengkong tiba-tiba, biar lucu segera menjaga mereka semua. Yoch yang bunjin tak boleh bertindak gegabah, buru-buru Ban Lohujin mencegah, bisa juga persoalan ini tak ada sangkut perautnya dengan para Hwasio dari kubil ini. Sementara itu Ban Tiong Tat telah mengeluarkan pil pemunah racun PPO Okotok Wan dari keluarga Ban dan siap dibagikan kepada para penderita sakit perut. Dengan wajah hijau membesi Ban Lohujin segera bangkit berdiri, kemudian bentaknya keras-keras. Tunggu dulu Tiong Tat, coba jelaskan, dari mana datangnya racun tersebut? Ban Tiong Tat jadi melongot, kemudian agak ketakutan sahutnya. Lohujin, jangan mencurigai diriku, dulu hamba pernah melakukan kesalahan, tapi sekarang telah bertobat mana mungkin. Tapi hidangan tersebut kau yang siapkan kalau bukankah siapa lagi bentak Yeuhualiong gusar. Sembari berkata dia segera mengayunkan telapak tangannya dan siap dihantamkan ke atas batok kepalanya. Buru-buru Lian Sam Sin menangkis dengan tangannya, lalu membujuk. Harap Yeutai Hiap jangan gusar dulu, tidak sulit untuk menyelidiki duduk. Persoalan yang sebenarnya dalam peristiwa ini, persoalan terpenting sekarang adalah bagaimana caranya mendesak keluar dari racun tersebut dari dalam tubuh kita. Sementara itu Hoa Tintin telah mengeluarkan pula embon penolak sari racun dari seratus bunga, lalu katanya pula. Ban Chong Kuan benar-benar telah bertobat. Lohujin memang masalah terpenting saat ini adalah memunahkan racun kita semua. Aku rasa bila pil penolak racun Petul Kut Tok Wan dari perkampungan Ban Chong San Cheng dicampur dengan embon penolak racun perkumpulan kami khasiatnya pasti luar biasa dan racun sejahat apapun miscaya akan dimusnahkan. Kalau toh Lohujin mencurigai obat penawar racun milik Ban Chong Kuan, aku rasa dalam saku keponakan ban berdua tentu terdapat persediaan juga bukan? Yee, aku memang membawa sebotol cepat-cepat Ban Sian Cheng berseru sambil mengeluarkan dari sakunya. Bagus sekali kalau begitu. Hoa Tintin segera menerimanya, kemudian sambil mengeluarkan sebutir dan diletakkan di mangkuk, dia pun menuang semangkuk embon penolak racun, kemudian membagikan kepada semua orang. Rupanya dalam waktu yang amat singkat ini, hampir semua orang yang hadir telah merasakan perutnya sakit sekali, bagi mereka yang memiliki tenaga dalam agak sempurna rasa sakit itu masih bisa ditahan, tapi bagi mereka yang bertenaga dalam rendah, rasa sakit telah membuat mereka mandi peluh sebesar kacang kedule, bahkan sambil merintih tiada hentinya, air mata pun turut bercucuran keluar. Kini semua orang sudah duduk bersilah di atas lantai dan mengatur pernafasan untuk mendesak keluar sari racun dari dalam tubuhnya. Pil temunah racun Patpokotokwan dari perkampungan Ban Siong San Cheng serta mbon penolak racun Pathoacoan Tokliok dari Pekkoapang memang mempunyai kasiat yang luar biasa, tak sampai seperminum teh kemudian rasa sakit telah berhenti sama sekali. Tapi masalah lain segera timbul, dengan berhentinya rasa sakit yang melilit, ternyata perut mereka jadi keruyukan dan mendesak keluar dari bawah. Berbondong-bondonglah para jago lari meninggalkan ruangan serta berebut masuk kakus untuk melepaskan hajatnya, berapa di antaranya yang tak bisa menahan diri terpaksa harus menahan keluar ampas dari tubuh mereka dengan sekuat tenaga, wajahnya yang memerah membuat keadaan orang-orang itu mengenaskan sekali. Melihat kalau keadaan sangat tidak menguntungkan, buru-buru Ban Lo Hujain berpesan kepada Ban Tiong Tak agar membatalkan saja rencana mereka untuk menyatroni bukit lucusan pada malam ini. Kemudian diperintahkan juga agar menyiapkan tempat dalam ruang kulil itu agar semua orang dapat istirahat selama serta memulihkan kembali tenaga yang dibuang. Di antara sekian orang, boleh dibilang tenaga dalam yang dimiliki Huan Chu Im paling sempurna, tentu saja jika dibandingkan dengan usianya, dia masih belum dapat menandingi Ye U Hwa Liyong, Ban Hujain, Yoleng Kong, Lian Sem Sin ataupun Hoa Tin Tin sekalian. Kesemuanya ini tak lain akibat dia mempelajari ilmu Hang Liyong yang mahasakti di mana merupakan simhoat tenaga dalam dari golongan Buddha, sudah barang tentu hasilnya jauh berbeda dengan yang lain. Tak kala mendengar perkataan dari Ye U Hwa Liyong tadi, segera diam-diam pemuda itu segera mengatur pernafasan untuk melakukan pemeriksaan, alhasil dia temukan kalau di antara dada dan lambungnya memang tersumbat oleh sejenis racun, karenanya secara diam-diam dia pun mengerahkan tenaga dalamnya untuk membendung daya kerja racun tersebut. Peristiwa semacam ini baru dialami untuk pertama kali sehingga boleh dikata pemuda itu belum berpengalaman sama sekali walaupun kemudian racun tersebut berhasil dibendung daya kerjanya dengan tenaga dalam, tapi apa yang mesti dilakukan pada langkah berikut? Untuk sesaat dia tak mempunyai sesuatu gambar ampun. Pada mulanya dia ingin bertanya kepada rekan-rekan lain yang berada di sampingnya tapi karena dijumpainya Ye U Hwa Liyong dan Ban Lo Hujin sekalian sedang memejamkan matu sambil menyalurkan tenaga dalam, niat itu kemudian diurungkan. Pada saat seperti inilah, tiba-tiba saja dia teringat kembali dengan perkataan Ye U Lo Chiampo yang pernah disampaikan. Kepadanya berapa malam berselang sewaktu berada di atas gunung-gunungan. Setelah minum arak, maka hawa arak bisa disalurkan keluar melalui 12 nadi. Mengapa tidak ku coba menyalurkan keluar sari racun yang mengeram di dalam tubuhku melalui ke-12 nadi tersebut? Berpikir sampai di situ, pelan-pelan dia pun menarik napas panjang-panjang, kemudian dengan menggunakan teknik dia desak sari racun yang berada dalam tubuhnya menuju ke urat cu yang bengkeng, kemudian dengan melalui tenggorokan, mengalir lewat lambung, ternyata sari racun tersebut pelan-pelan bergerak turun ke bawah dan akhirnya terdesak keluar melalui jalan darah li kohiat di jari kakinya. Penemuan yang sama sekali tak terduga ini menggirangkan hatinya, hal ini pun menjadikan dia semakin rajin menyalurkan tenaga dalamnya untuk membersihkan sisa-sisa racun yang masih berada dalam dada dan lambung melalui urat cu yang bengkeng tersebut. Menanti Hoa Tintin memberikan pil penawar racun yang dicampur dengan embon seratus bunga, sisa racun yang masih mengeram di dalam tubuhnya sudah tinggal tak seberapa, dengan kekuatan gabungan kedua jenis obat mujarab itu, dengan cepatnya semua racun yang tersisa dapat dibersihkan. Menanti dia membuka matanya, dijumpai semua orang sedang berak-berak akibat minum obat penawar racun itu. Ia mengerti bahwa hal ini diakibatkan oleh gempuran obat penawar racun yang membersihkan sari racun dari tubuh mereka, jadi berbeda sekali dengan care yang dipergunakan, yaitu mendesak keluar sari racun dengan pengerahan tenaga dalam. Begitulah, untuk sesaat semua kakus menjadi ramai pengunjung, dalam perkiraan mereka, asal sudah membuang kotoran dari perut, maka keadaan akan membaik, karena nyatanya setelah itu tubuh mereka jauh lebih segar. Siapa tahu, baru saja mereka selesai membuang hajat dan balik ke ruang tengah, tiba-tiba saja perut terasa mulas sehingga tergesa-gesa mereka harus balik kembali ke kakus. Demikianlah keadaan tersebut berlangsung sampai beberapa kali, jangan dilihat membuang hajat hanya soal kecil, tapi kalau dilakukan sampai berulang kali, hal mana merupakan suatu kejadian yang sangat membuang tenaga, tak heran kalau beberapa saat kemudian semua orang sudah dibuat lemas dan kehabisan tenaga. Paras muka mereka hampir semuanya kusut dan layu, sepasang matanya cekung ke dalam, keadaan seperti ini benar-benar nampak mengenaskan sekali. Kalau orang lain sibuk pergi ke kakus, maka hanya Huan Chu Im seorang yang tetap duduk dengan santai, jangan lagi berulang kali, pergi ke kakus satu kali saja tak pernah. Kejadian tersebut dengan cepat mengundang perasaan heran di hati Ye U Hwa Liong, tiba-tiba ia menegur. Huan Sau Heng, kau seperti tidak mengalami sakit perut betul, ketika Chiang Pue menyuruh kami mengatur napas. Sambil memeriksa badan tadi, Bo Am Pue temukan kalau racun itu berada di antara dada dan lambung, maka Bo Am Pue mendesak keluar sari racun tersebut melalui urat Chu yang bengkeng dengan mengerahkan hawa murniku. Sebetulnya Bo Am Pue juga ingin mengajarkan kera tersebut kepada semua orang. Selintas perasaan tak percaya segera menghiasi Ye U Hwa Liong, diawasi wajah Huan Chu Im dengan seksama, lalu tegurnya dingin Huan Sau Heng, benarkah perkataanmu itu? Dari nada teguran tersebut dapat disimpulkan kalau dia mencurigai Huan Chu Im sebagai orang meracuni hidangan di sana. Apa yang Bo Am Pue ucapkan merupakan suatu bukti yang nyata cepat-cepat pemuda itu menjawab. Sudah puluhan tahun lamanya aku melatih tenaga dalamku, aku percaya kemampuan sekarang telah mencapai tingkatan yang paling sempurna, tapi nyatanya tak sanggup melakukan seperti yang dikatakan Huan Sau Heng yaitu mendesak keluar sari racun melalui urat Chu yang bengkeng, saudara Huan jawabanmu tadi benar-benar menimbulkan kecurigaanku. Tanda petik. Apa yang menyebabkan Ciam Pue menaruh curigatannya Huan Chu Im agak tertegun? Ye U Hwa Liong memperhatikan sekejap sekeliling ruangan, kemudian katanya sambil tertawa nyaring. Semua orang yang berada dalam ruangan ini telah terkena serangan licik dari Tai Im Kau, tapi kenyataannya hanya Huan Sau Heng seorang tetap segar bugar, apakah kejadian ini tidak menimbulkan kecurigaan orang? Yang? Perkataan semacam ini benar-benar mudah sekali memancing kesalahpahaman orang lain. Yoleng Kong yang kebetulan bersemedi tiba-tiba membuka matanya dan berseru sambil tertawa. Sesudah mendengar keterangan dari Huan Sau Hiap barusan, aku pun telah mencoba untuk mendesak keluar sari racun melalui urat Chu yang bengkeng tapi tanpa hasil menurut pendapatku. Hal ini disebabkan sistem penyaluran hawa murni dari Huan Sau Hiap mungkin berbeda dengan sistem kita semua. Bayangkan saja, bukankah Huan Sau Hiap sanggup mengiring serangan Louis Wee-Chi dari Hei Ei Beng Cu yang sangat lihai itu serta membuangnya ke arah lain walaupun sudah puluhan tahun lamanya kita berlatih tenaga dalam, Apakah di antara kalian ada yang mampu mengiring serangan Louis Wee-Chi serta membuangnya ke arah lain oleh sebab itu? Siaw teberanggapan bahwa apa yang dikatakan Huan Sau Hiap betul-betul merupakan suatu kenyataan, harap saudara Yew jangan menaruh kesalahpahaman. Sambil manggut-manggut Banlo Hujain berkata pula. Apalah yang dikatakan Yew Chiang Bun Jin memang tepat sekali, Huan Sau Hiap telah mendapat pendidikan ilmu silat dari Yew Lo Chiang Po Wee, Sim Hoat tenaga dalamnya memang berbeda dengan orang lain, aku rasa Yew Tai Hiap kelewat menaruh curiga. Mendengar perkataan mana, Yew Hualiong segera tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 aku pernah berhutang budi kepada Huan Sau Heng masa aku akan menuduhnya yang bukan-bukan padahal bukannya aku tak percaya dengan Huan Sau Heng, tapi persoalan ini akan mesti dibedakan antara urusan dinas dan pribadi, setelah menemukan persoalan yang mencurigakan tadi, timbul perasaan curiga dalam hatiku, karenanya masalah pun mesti dibikin jelas dulu, Huan Sau Heng, tentunya kau tidak marah kepadaku bukan? Berhubung Yoleng Kong maupun Ban Lo Hujang telah mengucapkan kata begitu mau tak mau dia pun pasti mencari kesempatan untuk mengundurkan diri. Dengan cepat Huan Chu In menjurah katanya. Sudah sepantasnya bila Yew Chiang Poe menaruh curiga kepada Bo Am Poe, masa Bo Am Poe menjadi marah kepadamu. Dengan kening berkerut Kui Haunian berkata kemudian, setelah minum obat penawar racun dan buang air. Berulang kali, mula-mula ku kira sari racun tersebut akan punah dengan sendirinya, siapa tahu dalam pemeriksaanku barusan ternyata ku temukan kalau sari racun itu sama sekali belum lenyap tapi telah membuyar kemana-mana, malah ku jumpai hawa murniku pun turut membuyar, entah bagaimana perasaan kalian semua. Benar sambung Hoa Tintin, aku pun mempunyai perasaan yang sama sekalipun pembuyaran tenaga dalam berlangsung lambat sekali, tapi sudah jelas pihak lawan telah mencampurkan bubuk pembuyar tenaga di dalam obatnya, sebab Anda kata cuma 1-2 jenis racun saja, embun 100 bunga penolak racun dari perkumpulan kami serta pil pemunah racun PPO-1 dari Ban Siong San Ceng pasti dapat melumatnya sampai punah. Tetapi jika ditinjau dari situasinya sekarang kemungkinan besar racun yang mereka pergunakan paling tidak mencapai 5 jenis atau lebih. Bila diperhatikan dari pembicaraan Hoa Pangcu barusan kata Yolengkong, agaknya kau mempunyai pengetahuan yang cukup luas dalam bidang racun-meracun, tapi tahukah kau jenis racun apa saja yang mengeram di dalam tubuh kita sekarang dan bagaimana care pemunahannya? Tanda petik, Yol Chiang Bun Jin terlalu memuji, padahal Hoa Tin Tin pun hanya tahu sedikit sekali. Menurut apa yang ku ketahui, racun yang dicampurkan dalam hidangan kita malam ini paling tidak mencapai 5 jenis ke atas yang pertama sudah pasti bubuk penghilang rasa maisan, lalu sejenis racun rumput yang disebut Chiang Yang Chow serta bubuk pembuyar tenaga. Bubuk maisan dapat membuat orang hilang rasa serta melelahkan air metu, tiada hentinya, air metu yang mengering akan menyebabkan pecahnya nadi di sekitar urat metu sehingga terjadi pendarahan hebat sampai korbannya tewas. Bukankah di antara kalian ada yang melelahkan air metu di saat merintih kesakitan tadi? Racun Chow Chong Chow mempunyai daya kerja paling cepat, tapi kedua jenis racun itu dapat dipunahkan oleh embun. 100 bunga penolak racun dari perkumpulan kami ini berarti hanya bubuk pembuyar tenaga yang membutuhkan obat penawar khusus, sekalipun reaksinya cukup lambat, tapi sebelum memperoleh pil penawarnya, tenaga dalam kita tak diragukan lagi pasti akan semakin berkurang dan membuyar. Orang-orang tai imka sungguh-sungguh keji dan menjengkelkan seru siang siaun dengan perasaan gemas, bagaimana kalau kita manfaatkan saja kesempatan di saat tenaga dalam kita belum buyar sama sekali, langsung menyerbu ke bukit lucusan. Asal manusia-manusia jahanam-jahanam itu telah ditumpas bersih, bukankah obat penawar racunnya dapat diperoleh secara mudah? Hoa Tintin segera tersenyum. Seandainya kita tak bergerak tenaga dalam kita pun tak akan membuyar secepat itu, tapi jikalau kita menggunakan tenata otomatis proses pembuyaran tenaga pun akan beri yang sung semakin cepat, padahal jarak dari sini sampai ke bukit lucusan masih ada 70 li lebih, belum lagi pesanggerahan keluarga he-he kita capai, mungkin saja tenaga dalam kita sudah buyar separuh bagian. Siang siaun menjadi tertegun, kemudian serunya, lalu apa yang kita perbuat sekarang? Aku tidak keracunan, biar aku yang berangkat seru hwan cuim tiba-tiba, aku rasa bila kita tidak bergerak empek he-he sekalian juga tak akan melakukan suatu tindakan, asal tidak bertindak dengan sendirinya rahasia merekap pun tak akan sampai terbongkar, Biar aku pergi mencari ayah serta berusaha untuk mendapatkan obat pemunah racun itu, siapa tahu usahaku ini bakal berhasil? Eh, care ini memang bisa dicoba he-he giyok yang membenarkan, tapi kepergianmu seorang diri terlalu berbahaya. Tidak mengapa, ini namanya kalau tidak memasuki sarang harimau, mana mungkin akan diperoleh anak macan? Bila aku berangkat seorang diri, rasanya hal ini malah lebih leluasa bagiku. A-a-a-i, Banlo Hujin menghela napas panjang, rasanya selain care, tersebut memang tiada jalan lain, tapi huan saw hiap harus berhati-hati sekali dalam perjalananmu nanti. Bibi tak usah khawatir, Bo Ampue dapat menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Kemudian sambil menjurah kepada semua orang, katanya pula, kalau begitu aku mohon diri lebih dulu. He-e, giyok yang dan siang ciun serentak melompat maju ke depan, terdengar giyok yang berbisik. Samte, dewasa ini pihak lucusan mempunyai sejumlah jago persilatan yang berkepandayan hebat sekali, kau mesti bertindak sangat berhati-hati. Berbicara soal kepandayan silat yang dimiliki, tentu saja kita tak usah khawatir kata siang ciun pula, tapi pihak taim kau mempunyai banyak akal muslihat yang amat licik, Kera kerja mereka pun rendah serta tak tahu malu, kau mesti ekstrawas pada menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan Hawancuim tertawa. Silahkan cici berdua segera masuk bila siyaute berhasli, sebelum terang tanah besok pasti sudah tiba kembali di sini. Selesai berkata, dia segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dan berangkat meninggalkan tempat tersebut. Menyaksikan si anak muda itu berangkat dengan langkah dengan cepat hee giyok yang segera menggenggam tangan siang ciun dan katanya dengan nada sedih. Ji muai, aku benar-benar menguatirkan keselamatan jiwanya, kau tahu, perempuan sisim itu licik dan banyak. Akal muslihatnya ini berarti keberangkatannya berbahaya sekali. Tentu saja siang ciun sendiri pun merasa sangat khawatir, tapi segera sahutnya sambil tertawa paksa setelah mendengar perkataan itu. Cici tak perlu menguatirkan keselamatan jiwanya, aku yakin dengan kepandaian silat yang dimilikinya dia masih mampu untuk menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Ya amoga-moga saja begitu sambung giyok yang dengan suara yang lembut. Tiba-tiba terdengar seseorang tertawa cekikikan dari belakang, seraya berkata nah itulah yang disebut kalau bekerja tidak tentera bakalnya banyak kekelutan. Siang ciun segera berpaying seraya menegur, hei setan cilik, mau apa kau datang kemari? Siang ciun tertawa cekikikan aku kan merasa khawatir terhadap keselamatan jiwanya. Kontan saja siang ciun mengayunkan tangannya dan siap menempeleng serunya dengan gemas. Setan cilik berani menggoda. Pingin digebuk nampaknya. Sambil tertawa cekikikan cepat-cepat siang ciun menyembunyikan diri. Siang ciun segera menarik tangan giyok yang dan serunya sambil membalikan badan. Toa ci mari kita masuk tak usah menggubris dirinya lagi. Melihat tencinya berdua sudah masuk siang ciun pun cepat-cepat memburu dari belakang tapi saat itulah mendadak mendengar seseorang memanggilnya dari belakang. Siang ciun. Mendengar suara panggilan itu siang ciun menjadi girang setengah mati buru-buru serunya, suhu. Ternyata yang datang adalah si nenek pengemis bermata buta. SSSTT, nenek itu segera berbisik hayo cepat kemari. Cepat-cepat siang siang ciun menghampirinya lalu berseru dengan gembira suhu, kedatanganmu memang kebetulan sekali. Saat ini suhu tak punya banyak waktu untuk berbicara lama denganmu kata si nenek pengemis. Kemudian, selewat kentongan ketiga nanti bakal ada orang datang kemari, karenanya masih belum saatku untuk menampakkan diri. Kalian semua telah terkena racun jahat pembuyar tenaga yang bersifat lambat daya kerjanya. Di sakuku hanya terdapat tiga biji teratai saja yang bisa memunahkan racun tersebut. Sekarang, telanglah sebiji dan sisanya yang dua biji kau serahkan kepada hee giyok yang serta cicimu. Tapi kalian bertiga harus bertanggung jawab pula terhadap segala kejadian yang bakal berlangsung malam nanti. Tapi jangan khawatir, meskipun cukup berbahaya dan menegangkan perasaan, sampai waktunya mungkin saja bakal muncul penolong yang akan membebaskan kalian dari kesulitan. Nah sekarang pergilah cepat. Seriaya berkata dia serahkan ketiga biji teratai itu ke tangan Siang Syao'un. Suhu kata Siang Syao'un, huanto aku telah berangkat ke bukit lucusan mungkinkah dia. Bakal ada orang lain yang membantunya, kalian tak usah khawatir, nah sudah dulu, itu dia mereka datang. Siang Syao'un masih ingin mengajukan pertanyaan, tapi matanya menjadi silau dan tahu-tahu sudah kehilangan bayangan tubuh gurunya. Lah tak berani beraya lagi, cepat-cepat ditelannya sebiji teratai salju, terasa segulung hawa dingin yang menusuk tulang menjalar keluar dari dalam dadanya sementara mulutnya terasa harum dan segar. Mendadak terdengar Siang Syao'un berseru dari dalam ruangan, Siang Syao'un seorang diri kau hendak kemana? Hayo cepat kembali. Rupanya Siang Syao'un dan Hei E. Giok yang sekembalinya ke dalam ruangan belum nampak juga adiknya menyusul jadi merasa khawatir, sebab malam ini semua orang telah terkena racun pembuyar tenaga, ini berarti kekuatan mereka sudah berkurang banyak. Dia takut adiknya tak tahu diri hingga bertemu dengan pihak lawan. Itulah sebabnya mereka segera menyusul balik. Cici, aku berada di sini sahut Siang Syao'un dengan wajah berseri-seri karena girang. Sumo'ai, adik keempat, kau betul-betul kelewat nakal ujar Hei E. Giok yang pula kau mesti kelewat waspada malam ini, mau apa sih kau berdiri di luar kuil seorang diri? Sambil tertawa Siang Syao'un berseru. Malam ini pemandangan sangat indah, aku lagi menikmati keindahan rembulan lalu sambil menggapai serunya lagi dengan suara lirih. Toa Chi, Jici, cepat kemari, agaknya di sana ada sesosok bayangan manusia. Mendengar ada bayangan manusia, buru-buru Giok yang dan Chiun memburu ke depan. Walaupun mereka sudah terkena racun pembuyar tenaga, namun tenaga dalam yang dimilikinya belum buyar sama sekali. Sambil celingukan ke sekeliling tempat itu Chiun bertanya, di mana orang itu? Diam-diam Siang Syao'un menjejalkan sebiji teratai salju ke dalam genggaman tanganen Chinya, kemudian berbisik. Chi-Chi, benda itu adalah teratai salju yang dapat memunahkan racun dari bubuk pembuyar tenaga, cepat kau telan. Dari mana kau peroleh benda ini? Tanya Chiun keheranan SSST, barusan Suhu datang kemari, dia orang tua hanya memiliki tiga biji teratai salju yang diserahkan kepadaku untuk disampaikan kepadamu dan Toa Chi. Kalau cuma tiga biji, seharusnya kita serahkan untuk Yeutai Hiap dan Banlo Hujin, kata Chiun kemudian. Tidak Suhu berpesan begitu, aku tak ingin membantahnya, hayo cepat ditelan, aku masih akan memberitahukan sesuatu kepadamu. Tiba-tiba terdengar Giyok yang menegur. Hei kalian berdua kasak kusuk sendiri apa sih yang lagi dibicarakan? Terpaksa Chiun menelan biji teratai salju yang diserahkan kepadanya, kemudian baru ujarnya sambil tertawa ringan. Toa Chi, cepat kemari. Giyok yang menurut dan mendekati, Chiun pun segera menceritakan kembali apa yang barusan didengarnya itu dengan suara lirih. Dengan cepat Xiao Un menyodorkan teratai salju itu kepadanya, Giyok yang menyambut dan segera ditelannya. Kemudian Siang Chiun baru bertanya lagi, apalagi yang dikatakan Sinemek. Sekeringka Xiao Un menerangkan bahwa tengah malam nanti bisa jadi ada jago dari lucusan yang bakal datang menyatroni mereka semua. Giyok yang menjadi tertegun. Setelah mendengar perkataan itu, katanya kemudian, perlu kita sampaikan persoalan ini kepada Ye Uciam Pue serta Ban Lohujin? Siang Chiun termenung sebentar, kemudian baru katanya, si nenek berkata bahwa saat ini belum saatnya untuk Menampakan diri, ini berarti sebelum dia orang tua menampakan dirinya lebih baik kita jangan menyinggung soal kedatangan si nenek kemari, kalau toh dia orang tua sudah bilang kita bertiga yang harus menghadapi kejadian pada malam ini, aku rasa kita pun tak usah banyak berbicara lagi asal kita bertindak lebih berhati-hati, Aku rasa persoalan tentu dapat teratasi dengan sendirinya Baiklah kalau begitu kata He E Giok yang kemudian sambil manggut-manggut Tapi bagaimana seandainya Ye Uciam Pue menaruh curiga kepada kita setelah kita bertiga ditemukan sama sekali tidak keracunan tanya Xiao Un Soal itu mah bukan masalah penting kata Chiun, kita kan bisa beralasan bahwa pada setengah bulan berselang si nenek telah menghadiahkan sebiji teratai salju kepada kita bertiga yang katanya bisa menambah kekuatan tubuh kami, siapa tahu berkat kasia teratai salju itu maka kami bertiga tak sampai keracunan, dengan alasan demikian Masada akan mencurigai kita lagi, sambil tertawa Giok yang segera manggut-manggut Ye A A, Ji Mo A memang berotak encer dan lihai sekali, dalam sekilas pikiran saja telah berhasil mengarang alasan setepat ini Nah sekarang kita harus cepat-cepat masuk kata Chiun kemudian, bila kelewat lama di sini, orang lain bisa menaruh curiga terhadap kita bertiga Ketika mereka kembali ke dalam ruangan semua orang mengira mereka bertiga baru saja menghantar Hoan Chuim sampai ke tengah jalan Karena nyata ada yang menaruh perhatian Oleh karena racun pembuyar tenaga sudah mulai bekerja dalam tubuh masing-masing orang Maka semua orang yang berada dalam ruangan sama-sama duduk berkumpul sambil merundingkan tindakan selanjutnya Sebab mereka tahu mengatur pernafasan pun tak ada gunanya karena tak berakal banyak menolong Setelah memperhatikan sekejap sekeliling ruangan, Ye U Hwa Liong menghela nafas panjang seraya berkata Bila berbincang dari situasi yang kita hadapi sekarang, rasanya sebelum fajar menyingsing esok pagi, seluruh tenaga dalam yang kita miliki sudah tak dapat dipertahankan lagi Andai kata Hoan Sauheng gagal memperoleh obat penawar racunnya, bila pihak Tai Im Kau mengutus seorang atau dua orang jago saja, niscaya kita semua dapat diringkus tanpa mampu melawan Ye A A, kesemuanya ini hanya bisa pasrah pada nasib kata Banlo Hujain dengan suara sedih dalam pikiranku semula Tindakan kita kali ini pasti akan berhasil dengan sukses, siapa tahu, A A A I, kenapa mesti ditunggu sampai esok pagi Seandainya saat ini ada orang yang datang mencari gara-gara, bukankah kita semua akan diringkus secara mudah? A A A A, belum tentu begitu ujar Yolengkong sambil tertawa terbahak-bahak, walaupun di antara kita semua, terkecuali mereka yang masih muda-muda Orang-orang seperti Saudara Ye U, Banlo Hujain, Lian Loko Hoa Pangcu, Saudara Kui dan Xiao Tebernam paling tidak masih bisa mempertahankan tenaga dalamnya sebesar lima bagian hingga kini Bila pihak mereka berani datang mencari gara-gara, kita mampu untuk bertarung mati-matian Perkataan Yu Chiang Bun Jin memang betul sambung Kui Haonian, daripada duduk berpeluk tangan menunggu saat kematian Kan lebih baik kita bekerja sama dan beradu jiwa dengan mereka, aku yakin kita masih sanggup untuk menarik kembali modal kita sambil tertawa Hoa Tin Tin turut berkata Perkataan Yu Chiang Bun Jin dan Kui Chiang Bun Jin yang gagah dan penuh bersemangat sangat mengagumkan sekali Tapi setiap masalah ada berat dan ada pula yang enteng andai kata dengan beradu jiwa maka persoalan menjadi selesai Pertaruhan tersebut dinilai cukup berharga, tapi sebaliknya jika kita sudah berkorban namun tidak mendatangkan kerugian apa-apa bagi pihak Tai Im Kau Lantas apa gunanya kita mesti beradu jiwa dengan percuma? Lantas bagaimana menurut Hoa Pang Chu tanya Yoleng Kong kemudian setelah tertawa hambar Hoa Tin Tin berkata Apa posisi kita belum sama sekali terdesak dan putus harapan? Lebih baik kita jangan mengorbankan diri secara percuma Kini Hwan Sau Hiap sudah berangkat ke lucusan Siapa tahu kalau ia berhasil mendapatkan obat penawar racun buat kita semua? Bagaimana kalau seandainya gagal tanya Ye U Hwa Liyong? Itu pun tak menjadi soal sahut Hoa Tin Tin tetap tenang Kalau toh Ye U Lo Chiampo E dan Nenek Pengemis sudah mencampuri persoalan ini Apalagi beliau pula yang berperan menolong Ye U Tai Hiap serta membebaskan para Chiang Bun Jin Sembilan partai besar dari pengaruh obat pelenyap pikiran Aku yakin beliau berdua pasti mengetahui juga dengan rencana besar kita ini Asal seorang saja di antara mereka hadir di sini Bukankah semua ancaman bahaya sudah teratasi? Kemudian setelah tertawa, ia berkata lebih jauh Di samping itu, Lam I E E To Tiang hanya menyambangi Sahabatnya di Bukit Hang San dan belum pergi jauh, Kui Ho A Sini pun masih berada di sekitar sini Bukankah hal ini berarti Kita masih mempunyai bala bantuan yang bisa diandalkan? Tipu muslihatai imkau yang licik hanya bisa dibilang berhasil untuk sekarang Tapi bukan berarti berhasil secara keseluruhan Ye U Hualiong menjadi tertegun, menyusul kemudian katanya sambil tertawa terbahak Haaah, 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 pendapat Ho A Pangcu memang hebat sekali Dalam hal ini, Sia Ute benar-benar tak pernah menduga sebelumnya Ye Ute I Hiap terlalu memuji kembali Ho A Tin Tin berkata Hanya pada malam ini kita benar-benar dihadapkan dengan persoalan pelik Yaitu bagaimana caranya melewati malam ini secara aman dan tenteram Apakah Ho A Pangcu berpendapat bahwa malam nanti mereka pasti akan mengiring orang untuk menyergap kita Tanya Ban Loh Hujin Ye A A, hal ini sudah pasti mereka lakukan Bukankah mereka sudah tahu kalau kita keracunan? Mereka pasti dapat menghitung juga kalau tenaga dalam kita sedang dalam proses memudar dan membuyar Masa mereka tak akan memanfaatkan kesempatan yang begini baik dengan begitu saja serta melepaskannya Menurut perhitunganku, selewat tengah malam nanti mereka pasti akan muncul di sini Bidio A, mengapa mereka baru datang selewat tengah malam tanya Ban Hujin keheranan Sebab mereka tahu kalau sebelum lewat tengah malam tenaga kita masih tersisa lima bagian Tapi selewatnya tengah malam, kekuatan kita tinggal empat bagian Saat seperti ini merupakan saat lemah kita semua Nah bila mereka melancarkan sergapan secara hebat Maka tenaga dalam kita pasti akan buyar makin cepat Oleh sebab itulah menurut dugaanku mereka pasti akan kemari selewat tengah malam Lantas apa yang mesti kita lakukan tanya Ban Hujin dengan perasaan cemas Yee A, kita harus menghadapi dengan akal Jangan sekali-kali mengandalkan kekuatan Bidio A, apakah kau telah berhasil mendapatkan kera terbaik untuk menanggulangi persoalan ini? Hoa Tintin tersenyum Baru sih sudah ada Berkilat sepasang metoban Hujin setelah mendengar perkataan itu segera tanyanya Bidio A, apakah kamu? Hayo cepat utarakan keluar Akalku ini tak boleh diketahui semua orang karena makin sedikit yang tahu makin hebat Kasiatnya ujar Hoa Tintin tersenyum Lalu berapa orang yang boleh tahu sekali lagi Hoa Tintin tertawa Pokoknya sampai waktunya nanti kau tak berakal ketinggalan Kemudian sambil berpaling ke arah Ban Lohujin katanya pula Lohujin, aku ingin minta bantuan Ban Congkuan untuk melaksanakan suatu tugas Bila Hoa Pangcu hendak memerintahkan sesuatu, silahkan saja memberi perintahnya kepada Tiong Tat sahut Ban Lohujin tertawa Ban Congkuan Hoa Tintin segera berseru Caiha berada di sini sahut Ban Tiong Tat cepat-cepat Kemarilah Ban Tiong Tat menyahut dan segera menghampirinya Hoa Tintin pun membisikkan sesuatu ke sisi telinganya Kemudian tampak Ban Tiong Tat mengaguk sambil sahutnya Akan hamba laksanakan Nah, pergilah cepat seru Hoa Tintin kemudian sambil mengulapkan tangannya Setelah mengundurkan diri dari hadapan Hoa Tintin Ban Tiong Tat segera menggapai ke arah Lian Sam Goan sambil serunya Lian Tuacu, harap turut siaute Lian Sam Goan menyahut dan berlalu mengikuti di belakang Ban Tiong Tat Bibi Hoa misterius amat gerak-gerik musru Ban Hujin tanpa terasa Hoa Tintin segera tertawa Aku belajar tipu muslihat dari Kongbeng Pokoknya tanggung sip hasilnya Yeuhua Liong yang mendengar perkataan tersebut segera tertawa terbahak-bahak, serunya Haaah, 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 tipu muslihat yang ditiru Hoa Pangcu dari Hongbeng sudah pasti tipu muslihat kota kosong Mana mungkin siasat kota kosong bisa diterapkan di sini Kata Hoa Tintin lembut Siasat yang hendak kulaksanakan justru merupakan siasat yang termasuk paling jelek dan biasa Ban Hujin segera balik ke sisi Ban Lohujin seraya tanyanya Ibu tahukah siasat apa yang hendak dilaksanakan Bibi Hoa Ban Lohujin tersenyum Hoa Pangcu tak pernah memberitahukan soal itu kepadaku dari mana aku bisa tahu Ban Tiong Tat meninggalkan ruangan hampir seperempat jam lamanya sebelum balik kembali ke dalam ruangan bersama Lian Sam Goan Ban Cong Goan apakah sesuatunya sudah dilaksanakan tanya Hoa Tintin kemudian Telah hamba laksanakan sahut Ban Tiong Tat sambil memberi hormat Bagus sekali sambil tersenyum Hoa Tintin segera berkata kepada semua orang-orang yang bakalku pakai kali ini Semuanya terdiri dari kaum wanita sekarang Harap Nona He'e dan kedua orang Nona Siang ikuti diriku Kemudian kepada Hoa Hiang Leng Bwe Ohwan Ang Tosyao Bbi Beserta kedua orang Dayang Jiok Yang yaitu Ciu Kui Bernam katanya pula Kalian pun turuti aku Selesai berkata ia segera beranjak pergi dari situ Kesepuluh orang perempuan itu sering tak mengikuti di belakangnya Sebagaimana diketahui di gedung tersebut Masing-masing terdapat tiga buah ruang tamu di sisi kiri dan tiga ruangan lagi di sisi kanan Setelah semua orang keracunan tadi Biban Lohujan telah memerintahkan kepada Bantiong Tat untuk meminjam seluruh gedung tersebut dari pihak kuil yang siap dipakai sebagai tempat beristirahat semua orang Tiga ruangan di sebelah kiri diperuntukkan tamu lelaki, sedangkan tiga ruangan di sebelah kanan untuk kaum wanita Kini Hoa Tintin memimpin kesepuluh orang perempuan itu masuk ke dalam kamar dan segera menguncinya Lalu mereka berunding di dalam dengan suara lirih Tak selang berapa saat kemudian Ia muncul kembali di ruang tengah sambil memimpin kesepuluh orang pasukan perempuan Kawanan jago lainnya tak ada yang tahu siasat apa yang hendak diatur oleh Hoa Tintin Apalagi telah dikatakan tadi kalau siasat tersebut sangat rahasia Karenanya sebelum Hoa Tintin mengumumkan, tak ada yang berani bertanya Namun semua orang dapat melihat bahwa paras muka Hoa Tintin penuh dengan pancaran sinar cerah Seakan-akan dia yakin sekali dengan kesuksesan siasatnya Waktu pun makin berlarut, kini kentongan kedua pun sudah lewat setengah kentongan lebih Waktu itu Ban Tiong Tat sudah berdiri di depan ruangan Di sampingnya berdiri pula dua orang anggota Kek Pang dari tingkat delapan karung ke dalam gedung Dengan langkah tergesa-gesa, lalu bisiknya kepada Ban Tiong Tat Ban Chong Koan Ada orang datang Berapa orang datang? Tanya Ban Tiong Tat Sebuah tandu dengan empat dayang yang membawa lentera Baru saja ia berkata sampai di situ, dari luar pintu gerbang sudah terdengar seseorang berseru dengan lantang Sao Bun Chu khusus datang kemari untuk menyambangi Ban Lo Hu Jain dari bukit Hang San Ternyata yang datang adalah ketua Sao Hoa Bun, Hoa Siang Siang Buru-buru Ban Tiong Tat maju menyongsong Betul juga sebuah tandu telah berhenti di depan pintu gerbang Empat orang gadis berbaju hijau berdiri di muka tandu Jadi yang datang hanya lima orang Melihat hal ini, dia merasa rada cepat-cepat serunya sambil menjura Ban Tiong Tat sudah lama menunggu kedatangan kalian Harap Hoa Bun Chu menanti sebentar, agar kulaporkan dulu ke dalam Hayo cepat! Ban Tiong Tat segera membalikan badan dan lari masuk ke dalam ruang gedung, lalu serunya Lapor Lo Hu Jain, yang datang adalah Sao Hoa Bun Chu bersama keempat dayangnya Ia minta Siow Tem memberi laporan Segala sesuatunya terserah Hoa Pang Chu Sahut Ban Lo Hu Jain cepat Ketika Hoa Tintin mendengar yang datang adalah Hoa Siang Siang Tanpa terasa ujarnya sambil tertawa dingin Ban Congkoan, katakan dipersilahkan masuk Ban Tiong Tat mengiakan dan segera mengundurkan diri dari sana Hoa Tintin segera mengangkat tangannya memberi tanda rahasia Ban Hu Jain, He E Giyok yang dua bersaudara Siang bersama Leng Bwe O, Huan Ang To, Sio Bi, Ciu Guat dan Ciu Kui bersembilan serentak menyebarkan diri dengan gerakan cepat mengambil posisi di sekeliling gedung Hanya Hoa Hiang, Congkoan dari perkumpulan Pek Hoa Pang masih tetap berdiri di belakang Hoa Tintin Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki manusia dari depan gedung Menyusul tampak Congkoan Ban Tiong Tat masuk kembali ke dalam ruangan diikuti ketua Sao Hoa Bun Hoa Siang Siang Di belakang Hoa Siang Siang mengikuti pula keempat dayang berbaju hijau yakni Sao Hoa, Bong Hoa, Ciu Hoa dan Mi Hoa Di tangan Sao Hoa memegang sebilah pedang panjang bermutiara bunga dan pita merah, itulah Ciu Hoa Kiam dari Hoa Siang Siang Semua yang hadir dalam ruangan serentak bangkit berdiri Memang inilah peraturan dunia persilatan, sebab Hoa Siang Siang datang dengan kedudukannya sebagai ketua perguruan Sao Hoa Bun Walaupun dunia persilatan sangat luas dengan beratus jenis perguruan besar maupun kecil Tapi seorang ketua perguruan tetap merupakan ketua yang patut dihormati Itulah sebabnya semua orang tak berani melanggar peraturan yang telah berlaku dalam dunia persilatan ini Ban Lo Hu Jin segera menyapa sambil tertawa Oh oh, aku tak tahu kalau Hoa Bun Chu akan berkunjung kemari di tengah malam buta Maaf bila kami tak menyambutmu dari kejauhan Dengan pandangan mati yang tajam Hoa Siang Siang memperhatikan sekejap para hadirin dalam ruangan Kemudian sahutnya Ban Lo Hu Jin tak usah sungkan-sungkan Hoa Siang Siang tak berani menerimanya Yew tai hiap tai hiap sekalian, silahkan duduk Siow Moai tidak menyangka kalau yang datang adalah Cici Sapa Hoa Tin Tin pula dengan suara dingin Apakah kau merasa di luar dugaan dengan kehadiranku ini? Yang berada di luar dugaanku adalah kedudukan ketua Sau Hoa Bun yang kau angkat sendiri itu Apanya yang perlu diherankan? Raja mana sih yang tidak mengangkat dirinya sendiri Sau Hoa Siang Siang sambil tertawa terkekeh-kekeh Kemudian terusnya, lagi pula perguruan Sau Hoa Bun yang kudirikan ini khusus akan menyepukan bunga-bunga dari Pek Hoa Bun kalian Bukankah bunga-bunga dari Pek Hoa Pang telah berguguran semua? Jika dibiarkan bertumpuk di lantai, lama-kelamaan tempat itu pasti akan ternoda dan kotor Nah itulah sebabnya Sau Hoa Bun khusus datang untuk membersihkan sampah-sampah bunga Yang berguguran itu, terutama untuk mengatur kaum wanita yang suka mencari main lelaki dan melahirkan anak jadah Apakah kejadian yang memalukan seperti ini tak pantas diatur? Pucat pias selembar wajah Hoa Tin Tin saking gusarnya, dengan suara gemetar dia berseru Cici jelek-jelek begitu kau adalah tiang lo pelindung hukum perkumpulan kita Mengapa kau malah menodai nama baik perguruan? Hoa siang-siang segera melengos dan sahutnya dengan suara angkul Sudah sejak lama aku bukan anggota Pek Hoa Pang lagi Sebelum si nenek setan itu mampus, aku telah melepaskan diri dari ikatan Pek Hoa Pang Dan kini adalah ketua Sau Hoa Bun mengenai arti dari Sau Hoa atau menapu bunga Nah, aku memang khusus akan menyapu bersih Pek Hoa Pang Cici, kau kelewat tekebur dan jumawa seru Hoa Tin Tin dengan muka hijau membesi Ketahuilah, aku mengalah terus-menerus karena tak tega melukai saudara sendiri Kau anggap peraturan perguruan benar-benar tak mampu mengapa-apakan dirimu Dengan suara yang tak kalah dinginnya Hoa siang-siang berseru pula dengan keras Tin Tin, dengarkan baik-baik perkataanku ini Seandainya kau bukan adik kandungku, biar ada sepuluh orang Hoa Tin Tin dan sepuluh perkumpulan Pek Hoa Pang pun sudah kutumpas habis semenjak sepuluh tahun berselang Mengerti kau? Sebelum Hoa Tin Tin sempat menjawab Ban Lohujang telah mengulapkan tangannya seraya berkata Hoa Pangcu bagaimanapun juga kedatangan Hoa Buncu pada malam ini adalah sebagai tamu Harap kau jangan berbicara dulu mari kita dengarkan dahulu maksud kedatangan Hoa Buncu Kemudian sambil mengulapkan tangannya dia menambahkan Hoa Buncu bila ingin membicarakan sesuatu harap duduk dulu sebelum berbicara Tanpa sungkan-sungkan Hoa siang-siang segera mengambil tempat duduk di hadapan Ban Lohujang Kemudian katanya sambil tertawa Ya betul aku kan khusus datang kemari untuk menyambangi Ban Lohujang setiap kali kami kakak beradik bertemu muka selalu saja ribut seperti kucing bertemu anjing seakan-akan aku yang menjadi kakaknya memang sengaja mencari ribut saja Lalu sambil berpaling ke arah Ban Lohujang kembali ujarnya sambil tertawa Setelah Hei-e Bengcu pulang ke rumah, kami baru tahu kalau Ban Lohujang berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun Sedang berita kematian yang disiarkan pada 10 hari berselang tak lebih hanya isapan jempolan belaka Kejadian ini benar-benar patut dibanggakan dan diberi selamat Hoa Buncu, kedatangan pada malam ini untuk mewakili suatu perkumpulan tertentu ataukah atas maksud dan kehendak Hoa Buncu pribadi tegur Yeu Hualiong Kedua dewanya boleh dibilang benar sahut Hoa siang-siang sambil tersenyum Aku adalah pendiri dari perguruan saw Hoa Bun, jadi mewakili diriku sendiri pun bukannya tak bisa Tapi kedatanganku pada malam ini adalah mewakili pelbagai partai besar di dunia persilatan dewasa ini Pelbagai perguruan besar tanya Banlo Hujin sambil tersenyum, entah perguruan besar mana saja yang Hoa Buncu maksudkan Hoa siang-siang segera tertawa terkekeh-kekeh, haaah, 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 tentu saja mewakili Hei-e Bengcu serta 9 partai besar apa yang dikatakan Hei-e Bengcu? Setelah Hei-e Bengcu dan orang-orang dari 9 partai besar mendapat tahu kalau Banlo Hujin beserta Yeu Tai Hiap sekalian Menderita keracunan, maka ia minta kepadaku agar berangkat kemari serta menyampaikan undangan kepada kalian Katanya berhubung kesehatan kalian semua agak terganggu daripada menderita di tengah jalan Lebih baik beristirahat saja di Bukit Lucusan karena di situ sakit kalian dapat pula disembuhkan Tidak usah tukas Banlo Hujin dengan suara dingin Aku rasa kedatangan Hoa Buncu untuk mewakili perkumpulan Tai Imkau bukan? Kalau Lo Hujin memaksa berkata begitu anggap saja memang benar Sahut Hoa Siang Siang kemudian sambil tertawa angkuh padahal perkumpulan Tai Imkau sendiri pun tidak menaruh maksud jahat terhadap kalian semua Banlo Hujin segera mendengus berat-berat HMM kalau begitu Hoa Buncu sedang bertindak sebagai pemujuk dari Tai Imkau Untuk kesekian kalinya Hoa Siang Siang tertawa terkekeh-kekeh HAAH 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 Kalau hanya membujuk mah tak perlu aku sendiri yang kemari Aku tak lebih hanya ingin memperingatkan kepada Lo Hujin bahwa sejak kematian Bang Beng Chu 5 tahun berselang Lo Hujin sudah cukup lama memikul tanggung jawab berat serta menyumbangkan pikiran Dan tenaga demi dunia persilatan Lagipula Lo Hujin sudah cukup lama memikul beban sebagai penyelenggara pertemuan puncak di Bukit Hang San Sudah sepantasnya bila kau menggunakan sisa waktu yang ada untuk hidup senang dan gembira, sebab tugasmu hanya tinggal mengawinkan anak-anakmu dan hidup gembira, mengapa kau justru memimpin pasukan untuk memusuhi perkumpulan tai imkau? Bukan aku yang hendak memusuhi pihak tai imkau lebih dulu, tapi pihak tai imkau lah yang memusuhi dunia persilatan lebih dulu. Sekalipun perkataan itu benar, tapi bila hujan tidak menggerakkan pasukan, dunia pun pasti aman tentram dan tak pernah akan terjadi peristiwa apapun, tapi begitu loh hujin bergerak. Pelan-pelan dia mengalihkan pandangan matanya ke arah kawanan jago dalam ruangan, kemudian melanjutkan. Bukan saja hal tersebut menyebabkan banyak orang terkena racun pembuyar tenaga, bahkan sampai adikku sendiri juga terseret dalam peristiwa ini. Sudah, kau tak usah banyak bicara lagi tuh kas hoa tintin penuh hamarah silahkan segera angkat kaki dari sini. He eh, he eh, he eh, adikku yang baik jengek hoa siang siang sambil tertawa dingin, malam ini cicimu datang mewakili hei ei bengcu, mewakili sembilan partai besar serta mewakili tai imkau untuk memujuk ban loh hujin, adikku, bukankah kau pun sudah terkena racun pembuyar tenaga? Kini kekuatan yang kalian miliki tinggal sisa empat bagian saja, tapi begitu fajar menyingsing esok hari, keempat bagian sisa tenaga yang masih ada pun akan lenyap dengan begitu saja. Karenanya lebih baik jangan salah tafsiran maksud baikku ini. Lantas apa yang dikehendaki hoa bengcu tanya ye uh waliong kemudian. Aku mendapat perintah dari hei ei bengcu untuk mengundang saudara sekalian berkunjung ke lucusan, asal sudah tiba di lucusan maka racun yang kalian berita pun otomatis akan punah dengan sendirinya, apakah kalian berniat untuk turut? Andai kata kami menolak tanya ban loh hujin tiba-tiba. Ah ah ah, hal ini mana boleh jadi seru hoa siang siang. Sambil tertawa, kemudian terusnya. Aku hanya datang melaksanakan perintah, bila ban loh hujin dan saudara sekalian menolak untuk ikut kami, bagaimana caraku untuk memberikan pertanggung jawaban kepada hei ei bengcu nanti? Kalau begitu kau pun tak usah ikut pulang jawab hoa tintin dengan suara dingin. Hoa siang siang memandang sekejap ke arahnya, kemudian tertawa terkekeh-kekeh. Haa ah, haa ah, haa ah, kalau ku dengar nada pembicaraan adik, rasanya kau berniat menahanku di sini. Tepat sekali, aku memang demikian jawab hoa tintin dengan suara sedingin es adikku yang manis, kau tak usah keras kepala, bukankah sudah ku terangkan tadi bahwa semua orang yang berada di sini sudah keracunan bubut pembuyar tenaga dan kini tenaga dalamnya tinggal empat bagian saja? Jika kalian melancarkan serangan bersama-sama, memang bisa saja aku terbunuh di tangan kamu semua, tapi setelah melancarkan serangan bersama-sama nanti, seluruh tenaga murni yang kalian miliki akan punah dengan begitu saja, apakah tindakan seperti itu cukup berarti untuk kalian? Rupanya dia telah memperhatikan segala sesuatunya sampai sejauh itu. Dengan nada suara yang sangat tenaga hoa tintin berkata, kami tak usah membuang tenaga dengan percuma, tapi tetap dapat meringkusmu. Oya sambil tertawa lebar hoa tintin memandang sekejap kawanan jago yang berada di situ, kemudian melanjutkan, wah, kalau soal ini mah belum pernah ku duga sebelumnya. Tak lama lagi kawakan menyaksikannya dengan matuk kepala sendiri. Baru berbicara sampai di situ, tangan kanannya telah diulapkan dengan gerakan perlahan. Gerakan itu sangat indah dan lembut, seakan-akan dilakukan tanpa maksud tertentu, tapi sebagai jago kawakan yang berpengalaman, tentu saja hoa siang-siang tak akan menikmati keindahan gerakan itu, tentu ia mengerti kalau ayunan tangan hoa tintin pasti merupakan semacam tanda rahasia, ini berarti yang mesti diperhatikan adalah orang-orang di sekeliling ruangan. Oleh sebab itu dengan pandangan Matthew yang tajam dia mengalihkan perhatiannya untuk memeriksa keadaan di sekeliling tempat itu. Ternyata apa yang dikatakan hoa tintin memang benar, dia segera akan membuktikan sendiri, dan sekarang dia telah membuktikan dengan matu kepala sendiri. Dari di antara ayunan tangan dari hoa tintin itulah, Ban Hui Jin, He E Giok Yang, Xiang Chi Un, Siao Un, Leng Bwe E O, Huan Ang Toh, Siao Bi, Ciu Guat dan Ciu Kui bersembilan masing-masing maju selangkah ke depan dan persis mengurung hoa siang-siang beserta keempat orang dayangnya di tengah arena. Waktu itu kesembilan orang tersebut telah mengeluarkan sebuah tabung besi berwarna hitam dari sakunya dan monodong tabung tertuju ke arah hoa siang-siang. Berubah hebat paras muka Siao Hoa, B.O. Hoa, Ciu Hoa, dan T. Hoa berempat sesudah menyaksikan peristiwa ini, mereka segera bersiap-siap untuk meloloskan pedang. Tampaknya hoa siang-siang sendiri pun tidak menyangka kalau hoa tin-tin bakal melakukan tindakan seperti ini untuk sesaat dia menjadi tertegun. Kemudian dengan suara nyaring buru-buru dia berseru. Terima kasih telah menonton!